Nah, akhirnya aku datang juga ke warung balik kampung Miesop Hitam di Binjai ini. Seperti apa makanannya? Yuk ikutin terus ya! Berawal melihat di story Instagramnya orang, terus kemudian sahabatku Nurul juga ikut makan disini. Aku tuh ngile banget. Pengen nyobain juga. Bagaimana sih rasanya? Kok kuahnya bisa hitam gitu ya? Nuansa warungnya itu bener-bener ala-ala jadul gitu deh. Jadi kayak nyaman aja gitu, bener-bener balik kampung. Disini juga dipanjang ala-ala barang-barang zaman dulu. Seperti tekok, gelas, kendik, terus foto-foto zaman dulu. Seru deh disini. Nah, dan gak main-main juga, para karyawan di warung balik kampung ini juga menggunakan seragam ala-ala pedesaan zaman dulu, guys. Hai, inilah orangnya. Si melalak nasi sih. Dia lah yang suka ngajak-ngajak aku pergi. Udah jadi. Harga yang tercantum di warung balik kampung ini juga nyaman di kantong loh, guys. Nah, pesanan miso kuah hitamku sudah datang, guys. Tinggal pesanan nurul yang belum datang, yaitu nasi goreng hitam. Disini juga disediakan sate jengkol, sate kerang, dan bakwan. Wow, mendul-mendul banget tuh cekernya. Menggugah selera, bukan? Akhirnya, pesanan nurul nasi goreng hitam sudah jadi nih, guys. Wah, penasaran banget kan? Seperti apa rasanya? Itu nasi beneran hitam banget. Oke, guys. Pesanan nurul sudah datang. Kempur cabainya. Ini sausnya. Kempur cabainya. Ini sausnya. Ini sausnya cekernya. Sedikit dari jeruk superan. Kita cobain ini ya, nasi goreng hitam Aneh nggak rasanya, Rul? Rasanya kayak nasi goreng biasa, tapi enak Unik ya? Unik Nggak ada rasa gosong-gosong ya? Dikirain hitam gosong gitu Hari semakin larut Makanan kita pun sudah habis teman-teman Saatnya kita mau bayaran Malam terakhir di bulan ini bersama Nurul Besok aku udah berangkat, Nurul Sampai Jakarta, aku sampai Korea Temu my husband My husband? Oh iya, your husband Temu your husband Sampai ketemu lagi Semoga kita diberikan umur yang panjang Amin Udah maghrib guys Waktunya pulang Mana ketemu? Aduh Bukalan kangen nanti Cepet mali ya Pi Cepet mali Cepet kangen waktu berlalu ya Pi Ya I thought it wasn't Sampai ketemu Sampai ketemu